Dulu waktu awal-awal saya itu Belajar dagang mulai tahun 2000-an lah mungkin Dari awal dagang itu langsung kena tempe Cuman kan ngambil dulu dari teman Pas diperkirakan bisa merebus sendiri Kita 15 kilo saya merebus sendiri Bikin sendiri terus semakin hari Semakin hari ningkat 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 Sekarang ini habis satu pintar Dari awal itu kan direbus itu dulu Sampai matang kacangnya Sampai matang itu sehari Habis direbus Dikanti air Kalau itu pakai tenles gede itu Jadi gak usah diangkat Cuman dibuang aja air yang panas Habis dibuang Nanti diganti air yang dingin direndam Satu malam Yang habis direndam satu malam Paginya dimasukin ke mesin pembelahan kacang Dulu Habis dibelah semuanya Nanti dimixer gitu kan Dicuci Kalau teman Tempe awet itu karena kebersihan Kacang misalkan gak bersih Ambasnya atau kulitnya Itu rasanya agak Ampos itu Dari proses pencucian kacang Ada yang Asal-asal yang penting Jadi tempe ada Ada yang nyuci kacangnya gini bersih Kualitasnya biar bagus ada Jadi itu menyebabkan tempe Bisa tahan tiga hari dua hari Kalau yang bikinnya asal-asalannya Yang penting jadi tempe Itu cuman satu hari Nantinya malam udah Basi tempenya Karena Ampas itu Itu mengandung air Jadi gak Gak terlalu kering Jadi menyebabkan Sepet basi itu Sebenernya Itunya kulitnya Habis dimisir itu udah Dikasih ragi gini aja Fungsinya buat Ngejadiin tempe Biar keras Itu aja Kalau gak makin ragi Kan gak bisa nyatu Bacangnya Itu biasanya Ngasih ragi Yang 50 kilo Ngasih 4 sendok Kalau musim hujan Si cuaca kan dingin Jadi biar cepat Tua lah Biar cepat Jadi tempe Itu harus 5 sendok Terkecuali Biar irit Ya ragi Itu kan udah Jadi Nanti dicampur Sama Itu Sama ongkok Jadi ngirit Aturan 10 kilo Buat 10 hari Misalkan Ya kalau dicampur Gitu kan jadi 20 hari Ya Habis dikasih ragi Itu kan Dikeringin Ata Cekurang Sundanaman Dituskan Sekitar 1 jam 1 jam Setengah lah Karena Kacangnya udah Direndam Jadi keluar Lendir Kacangnya kan Keluar Air asamnya Jadi itu Munculnya Dari Pengasaman Kacang Kacang itu Kalau udah Dikeringin Mau Dibungkus Apa aja Jadi Kalau tempe Nanti Baru Dicitak Mau Dibikin Citakan Yang Model Apa Yang Penting Udah Dikasih Ragi Udah Gitu Gitu Aja Kalau tahu Mau Dibikasih Formalin Bisa Kalau tempe Mbak Gak Bisa Jalnya Tempe Itu Semuanya Barang Barang Alami Jadi Itu Kan Kena Bahan Kimia Sedikit Juga Tempenya Beda Gak Bisa Padat Aneh Jadi Makanya Tempe Yang Paling Kualitas Bagus Kekuatan Cuma Tiga Hari Terkecuali Udah Jadi Masuk Polkas Seperti Yang Di Supermarket Itu Makanya Kalau Melih Tempe Di Supermarket Sama Di Pasar Tradisional Mending Pasar Tradisional Kalau Di Supermarket Sampai Tiga Hari Lebih Kadang Kadang Cahit Mata Kualitas Lebih Bagus Kena Pasar Tradisional Nah Misalkan Nanti Kan Udah Kelihatan Jadi Tempe Udah Harus Keluar Kena Angin Angin Soalnya Kalau Nggak Keluar Panas Terlalu Kepanasan Kan Beku Jadi Dalamnya Nggak Tumpul Jamur Jadi Buyar Gitu Kan Nagin ещё K distinguished K Terima kasih telah menonton!